Terima kasih Assalamualaikum saya Lesti Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Hai hai guys ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua Kontrak baru telah dibuat antara Rizky Bilar dan Platinum Banjarmasin Yang diperkarsai oleh Christian dan Basuki Surojo Tentu hal ini menjadi berkah tersendiri Bagi Rizky Bilar yang sebentar lagi akan memantaskan diri Menjadi kekasih Lesti Kejora Namun nyatanya si dedek Karena gladi Rizky sendiri di acara drama musikal Indonesia Dia merasa sedih Karena Bang Bi biasanya barengin dia Karena Memang Drama musikal itu adalah persembahan Untuk mereka berdua Semakin mengukuhkan rasa cinta dan kasih sayangnya Namun Bang Bi ternyata sudah ada janjian dan kontrak lain Yakni Demi Masa Demi Keinginannya Segera dapat mempersunting Menapkahi dedek Lesti Setelah lahir dan batin Ya Karena mereka Menginginkan Memantaskan diri menjadi sepasang kekasih Sehingga Rizky Bilar Harus mengambil job dan kerjasama Dengan beberapa Rekanan dalam Rangka menabung Dan berinvestasi tentunya Untuk Menambah pundi-pundi penghasilannya Dalam rangka persiapan Tahun depan Ya Wajar saja lah Ketika dedek Lesti Ngambek Dan Kurang bersemangat Sepertinya ada sesuatu yang kurang Di hidup kita Guys tentu Karena kita Menginginkan mereka berdua Selalu berakhir Dengan romantis Kayak Film-film Yang penuh Keromantisan Kekitan Dan keuan Hubungan Mereka berdua Namun Bangdi Sepertinya Langsung Tanggap dan sigap Karena melihat Sang kekasih di Instasori Rafika Yang Memperlihatkan Lagi bersedih Ya Hal inilah Yang kemudian Membuat si Bangdi Sendiri Langsung Garcep Menghubungi Si dedek Lesti Melalui Sambungan Telepon Dan via Whatsapp Tentu saja Hal ini Adalah Untuk Menghibur sang Kekasih Yang kemarin Bisa GR Bersama Namun Nyatanya hari ini Karena kesibukan Mereka Masing-masing Dan Rizky Wilar Memang Benar-benar Pontang Panteng Demi Mengaisi Rezky Agar 2021 Bisa Memantaskan Diri Menjadi Imam yang Baik Bagi Sang Kekasih Ya Dia ternyata Berangkat Terburu-buru Tadi Adalah Untuk Segera Menandatangani Kontra Dengan Salah Satu Rekanan Yang Akan Membuatnya Semakin Pantas Menjadi Imam yang Baik Untuk Lesti Kejora Dan Tentu Dengan Hal ini Sang Kekasih Lesti Ya Sedikit Kurang Enakan Karena Biasa Selalu Bersama Ada Sesuatu Yang Hilang Tentunya Ya Hilang Tak Bersamanya Ya Kang Resol Yang Tak Bersama Si Dede Tak Seperti Kemarin Romantisme Dan Suka Duka Berdua Saat Melakukan Bladir Tapi Tapi Yang Terpenting Adalah Mereka Saling Mengerti Satu Sama Lain Posisi Satu Sama Lain Demi Nanti Suksesnya Acara Drama Musikal Yang Sebentar Lagi Yang Tanggal 17 Sampai Tanggal 18 Oktober Akan Disiarkan Langsung Live Dari Studio 5 Indosiar Tentu Hal ini Akan Menjadikan Kalian Semua Pada Bapak Habis Karena Mereka Berdua Memang Selalu Memberikan Keuan Keromantisan Serta Intrik Intrik Yang Selalu Bikin Jenaka Dan Pikin Gess Tentunya Gess Hal itulah Yang Semakin Membuat Hubungan Mereka Begitu Menarik Untuk Disimak Apalagi Hadirnya Hari Lida Yang Menjadikan Cinta Segitiga Namun Tentu Lesti Hanyalah Untuk Bang Bi Begitupun Bang Bi Hanya Untuk Lesti Kejorah Seorang Terbukti Kemarin Dari Vlog Dari Kanal Youtube Milik Rizky Berat Sendiri Yang Mana Ia Menunjukkan Betapa Cemburnya Ketika Ada Seseorang Apalagi Sahabatnya Berusaha Melebut Sang Kekasih Lesk Kekijara Dari Pangkuannya Tentu Hal Terbaik Bagi Kita Selalu Mendoakan Mereka Berdua Segera Disandingkan Dan Berjodoh Untuk Selamanya Hingga Ajal Memisahkan Itulah Harapan Kita Sekalian Lihatlah Bang Biang Sibuk langsung Menghubungi Si Diri Lesti Tak Ingin Kekasih Bermuram Burga Karena Memang Orang Tua Mereka Sama Sama Mendukung Hubungan Keduanya Menjadi Sepasang Suami Istri Yang Nantinya Akan Menjadi Couple Q Ter Viral Di Tahun Ini Mengalahkan Yang Lainnya Bagaimana Kira-kira Menurut kalian Keinggitan Dan Keseruan Apalagi Di hari ini Lagu terbaru Bang Bi Sukses Menjadi Trending Misalah Satu Kanal Youtube Dua Langsung Trending Oke Semoga Berkah Semoga Resekim Mereka Ditermudah Keremantisan Mereka Selalu Terjaga Hingga Akhirnya Mereka Berjanji Berikrar Di depan Sang Penghonor Nanti Maka Senyumlah Si Diri Lesti Untuk Kekirutan Dan Kebapra Di Hari Ini Oke Jangan lupa Bagi kalian yang Masih Beristikin Di channel Kita Untuk Klik Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Jangan Ragu Lagi Agar Kepa Peran Dan Keluatan Langsung Kalian Dapatkan Update Dan Notit Setiap Saat Jaga Kesehatan Selalu Berpikir Positif Dan Jadilah Diri Sendiri Di Tengah Pandemi Sekarang Ini Terima Kasih Telah Menonton Yuk Bye 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 Tengah 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 Tengah